Juara 1 dan kemudian juara 2 di Polda Batam Kemudian mencapai ke Popnas 2017 di Semarang Yang Alhamdulillah saya bersama teman-teman saya berhasil membawa nama Kepri nomor 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Ahlan Memanah telah menjadi olahraga yang dianjurkan dan dipraktekan oleh Rasulullah SAW Olahraga Memanah telah menjadi salah satu olahraga yang banyak disukai dan digemari oleh para santri Walaupun memiliki tingkat kesulatan yang sangat tinggi dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi Parahan tetap menjadi olahraga yang digemari oleh para santri loh Walaupun dalam lingkup pesantren Ternyata juga ada organisme panahan Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota organisasi panahan pesantren Islam Al-Irsyad Atau yang disebut dengan Asrat Dengan Mas Rido Ahlan Ahlan wasahlan Bekher Bekher Alhamdulillah Jadi Mas Rido Sebenarnya apa sih tujuan dididikannya organisasi panahan pesantren Islam Al-Irsyad? Oke pertama-tama tujuan ya Jadi tujuan pendirian Asrat adalah untuk menampung dan mewadahi orang-orang yang ingin memperdalam tentang panahan Yang tentunya panahan ini juga merupakan sunnah rasul kan Nah disini kita mewadahi untuk mereka belajar dan mengembangkan bakat mereka gitu Untuk anggotanya sendiri sekarang sudah ada berapa kira-kira? Untuk kasarannya kita sudah ada sekitar 14 anggota Cuma untuk yang datang baru 9 Karena yang 5 lagi masih dalam proses Kira-kira apa nih tujuan atau target santri dalam mempelajari panahan ini? Tentu saja target utama adalah untuk menyiapkan generasi-generasi yang akan meneruskan jihad bangsa Jihad Islam tentunya Yang kedua ya untuk tuntutan pondok sendiri adalah untuk bisa berkiprah dalam olimpiade-olimpiade dan lomba-lomba seperti itu Oh jadi target kita untuk menjadikan seorang santri ini memiliki jiwa yang tangguh Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan yaitu dalam memanah Untuk macam-macam latihannya ada apa sih? Jadi misalkan memanah target atau apa saja? Jadi begini ya pertama-teman tentu saja kita ada briefing seperti yang tadi Lalu kita mulai ke pemanasan Setelah pemanasan nanti kita terbagi menjadi dua Karena di astret ini ada yang horsebow dan ada longbow Dan mereka memiliki matemari yang berbeda tentunya Namun secara umum ada latihan memegang panah dan menarik dan lalu menembak Tentu saja seperti itu Yang terakhir mungkin ada kesan dan pesan untuk sobat ahlan di rumah? Untuk para sobat ahlan di rumah mungkin pesan dari saya adalah Terus carilah bakat terpendam yang ada di diri kalian Tentu saja bakat itu tidak bisa dibuangkan secara mudah Namun tetap fokus dan terus kembangkan bakat itu Karena siapa tahu itu akan menjadi keunggulan Anda masing-masing Ya terima kasih Mas Rido atas waktunya Ya sobat ahlan mungkin itu saja wawancara kita terhadap salah satu anggota penahan pesantren Islam Arsyad Setelah berbincang-bincang dengan salah satu anggota organisasi penahan pesantren Islam Arsyad Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu atlet penahan pesantren Islam Arsyad Dengan mas siapa? Atal Raka Bagaimana nih mas kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik Jadi gini Anda mau tanya Sebenarnya penahan itu olahraga apaan sih mas? Penahan ini olahraga yang disilakan Nabi ya sebenarnya Dan penahan ini juga termasuk olahraga yang melatih fisik Kemudian fokus ya Ya juga melatih kedua hal itu Yang kedua nih Kira-kira prestasi apa aja yang udah diraih selama karir memarah selama ini? Prestasi yang udah dicapai ya Kalau prestasi yang udah dicapai ini Alhamdulillah udah memenangkan di beberapa lomba Mulai dari yang di sekitar pulau saya sendiri ya di Batam Juara 1 dan kemudian juara 2 di Polda Batam Kemudian mencapai ke Popnas 2017 di Semarang Yang Alhamdulillah saya bersama teman-teman saya berhasil membawa nama Kepri nomor 5 Dan Alhamdulillah terakhir kemarin ini lomba di Semarang ya untuk daerah Alhamdulillah juara 1 Kira-kira butuh berapa waktu untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut? Kalau masalah waktu sih bisa dibilang lama bisa dibilang sebentar juga Karena sering latihan aja sebentar Dengan sering latihan ini akhirnya kita terbiasa loh Kita terasah seperti pisau yang tumpul sering diasah Alhamdulillah kan jadi tajam Nah kayak gitu lah Persiapan apa aja sih yang dibutuhkan sebelum memulai memanah? Sebelum memulai memanah? Ya pastinya Pastinya nih kita harus mempercayakan alat ya Mulai dari visir, mulai dari limbs, string dan side segala macem ya Dan kemudian kita juga pemanasan Terakhir nih Bisa sebutin gak sih tips dan trik memanah? Kalau tips dan trik ya Tips dan trik yang memanah ini Kalau secara globalnya ya Kita nih yang penting nih tenang Tenang and stay fokus Untuk seliminya mungkin kita bisa langsung praktek aja Oke pemirsa Untuk seliminya mari kita lihat bagaimana seorang Atalaraka dalam memanah Stay tune Ya pemirsa sekarang kita sudah siap nih Yuk langsung aja kita lihat bagaimana dia memanah Oke pemirsa Sebelum kita memulai memanah Yang pertama kali kita lakukan adalah Memasang anak kepanah di knock Melihat ke arah target Tenang Angkat Dan tarik Ya kira-kira seperti itulah tata cara memanah Ya pemirsa Sekarang saya akan mencoba bagaimana memanah Di instruksikan oleh saudara Atalaraka Jadi ini gimana mas? Ini dia menurut Berat juga ternyata ya Oh aku balik Oh aku balik Nah tangan yang di sini Abbast Bisa dipasang anak kepanah ya Yang Knocknya dipasang sini Nah tarik nih tariknya disini, tiga jari ininya masuk kesini diantara, nah, diantara dua ini digenggam tarik tiga jari tariknya tiga jari mas tarik, taruh di dagu lepas ya ya pemirsa ternyata memanah tidak semudah apa yang kita bayangkan, butuh trik strategi, ketekunan dan tentu saja, kesabaran dalam berhati, saya Emir Diasidgi mewakili keru yang bertugas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay kreatif